Ya bakso, 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 bakso. Ini bakso paling enak ini. Laris manis dagang singkong di pasar. Aryakan merambah dagang bakso demi bahagiakan istri. Pingkan mambu ikut bantu begini. Ini dikasih sawi, sayuran, dikasih bong goreng. Terus? Pernikahan Aryakan dan Pingkan mambu belakangan memang tengah menjadi sorotan publik. Ya, meski semakin dikenal dan kerap diundang tampil sebagai bintang tamu. Namun keseharian Pingkan dan Arya masih sama seperti biasa. Termasuk berdagang singkong di pasar tradisional. Seperti kemarin sejak viral, lapak Arya tampak digeruduk oleh para mamak. Arya sendiri terjun langsung melayani pembeli. Tampak suami Pingkan itu begitu ramah bahkan sampai ajak emak-emak joget-joget. Ya, memiliki istri seorang penyanyi serta janda beranak lima. Arya akan semakin semangat banting tulang. Tak hanya merambah dagang singkong hingga dagang pisang. Arya siap merambah berdagang bakso. Ya, keputusan tersebut nyatanya begitu tepat. Mengingat bakso begitu digemari banyak kalangan. Terlebih sosok Arya yang begitu ramah. Begini momen saat mengadun bakso. Tentu saja momen Arya kandakan bakso pasti bikin geger pasar sepatan. Banyak warga yang penasaran dengan bakso suami artis. Ya, bakso, 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 bakso. Ini bakso paling enak ini. Jadi istri Arya kan meski Arya bukan dari kalangan kaya. Namun Pingkan yakin kerja keras sang suami akan membawanya dan keluarga menjadi kaya. Ia pun tak segan membantu dagang sang suami. Bahkan sosok Pingkan yang mau diajak hidup sederhana. Menuai pujian dari para warganet. Bagaimana tidak Pingkan tak gengsi ikut berdagang. Tinggal di rumah kecil. Bahkan tak keberatan becek-becekan di pasar. Di sisi lain meski hidup sederhana. Namun keduanya begitu kompak pamer kemesraan. Sikap keduanya yang terkadang suka joget-joget bersama sukses bikin warganet tertawa. Tak berhenti sampai di situ. Pingkan juga tampak begitu menyayangi sang mertuanya. Keduanya pun tampak begitu dekat. Pingkan yang sudah tak memiliki ibu. Menganggap mertuanya adalah ibunya sendiri. Ibunda Arya sendiri sempat tak menyangka memiliki menantu artis. Di sisi lain beginilah momen keluarga Arya dan Pingkan. Serta anak-anak mereka yang tampak begitu bahagia. Warganet pun ikut mendoakan semoga pernikahan Arya dan Pingkan kali ini. Menjadi pernikahan terakhir untuk keduanya. Wah ikut bahagia ya pemirsa. Kita doakan semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadahwarrohmah. Ya bakso, 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 bakso. Ini bakso paling enak ini.